Halo Sobat Youtube, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan kembali lagi bersama gue Pau. Di video kali ini, gue akan menceritakan alur cerita film Dragon Blade yang rilis tahun 2015. Menceritakan seorang komandan perang bernama Huan yang memiliki tujuan mulia di mana ia ingin menyatukan semua bangsa agar perperangan tidak ada lagi. Namun, tentu itu tidaklah mudah karena ia harus melewati semua masalah yang ada di depan matanya. Lalu, bagaimana filmnya? Mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita, seorang pria dan wanita yang berprofesi sebagai arkeolog menemukan rurun Tuhan kuno, sebuah kota pada jaman dinasti Han. Saat itu, mereka nampak sangat senang ketika menemukan kota tersebut. Kembali lagi ke tahun 48 sebelum masehi, sekelompok pria yang dipimpin oleh komandan perang bernama Huan berada di jalur sutra di perbatasan barat Cina. Ketika itu, nampak terjadi pertarungan antara dua suku yang berbeda di mana suku Indian melawan suku Han. Tak lama, pertarungan itu disusupi Huan dan kelompoknya yang dikenal sebagai unit pelindungan di jalur sutra. Saat itu, Huan ingin menghentikan peperangan itu, namun seorang putri dari suku Han tidak sependapat dengannya dan perkelahian pun dimulai. Saat pertarungan itu, tanpa sengaja Huan melepaskan cadar sang putri yang mengakibatkan ia secara tidak langsung menjadi suami dari sang putri. Namun, hal itu ditolak oleh Huan. Sin berpindah di mana seorang wanita yang merupakan istri Huan sedang mengajar di kelasnya, namun tak lama, Huan datang dengan membawa makanan untuk anak-anak murid di sana. Ketika malamnya, saat Huan sedang bersama istrinya, tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu yang di mana ternyata itu adalah Yimpo, salah satu temannya. Ketika itu, Yimpo memberi tahu kepada Huan bahwa unit pelindungan dalam masalah di mana pasukan kepala militer saat itu mendapati sekelompok orang sedang menyeludupkan emas. Dan, kacaunya, saat di sana pasukan itu mendapati sebuah surat izin jalan dari unit pelindungan. Saat itu, Huan dan beberapa anggotanya terpaksa dikirim ke sebuah kota untuk membangun kembali kota tersebut yang merupakan kota kuno pada awal cerita ditemukan. Huan dan kelompoknya yang berada di perjalanan seketika sampai di kota tersebut dan langsung berdiri di depan sebuah jubah yang digunakan oleh seorang jenderal bernama Huo Xunping. Saat itu, Huan mengenang masa lalunya ketika bertemu dengan sang jenderal. Sesaat mereka telah memberi penghormatan kepada jubah sang jenderal, terjadi insiden di sana yang membuat beberapa orang berkelahi saat itu. Di mana, perkelahian itu pun berusaha dihentikan oleh Huan dan kelompoknya. Ketika itu, perkelahian pun berhenti sesaat petugas keamanan di sana keluar, lalu kelompok unit pelindungan pun dipanggil untuk menghadap komandan pasukan di sana. Saat itu, nampak komandan tersebut seperti meremehkan unit pelindungan yang selanjutnya Huan berserta kelompoknya pergi dari sana dan tidak mempertulikannya. Sementara itu, tiba-tiba pasukan Romawi telah berada di dekat sana dan berniat untuk merebut kota tersebut. Pasukan itu dipimpin oleh seorang jenderal bernama Lucius, di mana sesaat sebelum penyerangan, ia menghampiri seorang pangeran kecil yang nampak terbaling lemas. Di sisi lain, bunyi gong berbunyi yang membuat Huan dan kelompoknya bergergas melihat kondisi di luar gerbang, di mana saat itu, mereka melihat ratusan pasukan mendekati kota. Saat itu, sang komandan kota mengejar pasukan Romawi yang kabur sesaat mereka menembakkan panah ke pasukan Romawi tersebut. Ketika itu, kaburnya pasukan Romawi ternyata hanya tipuan, di mana komandan yang angkuh tersebut dan beberapa pasukannya terpojok tak berdaya. Huan yang melihat kondisi saat itu menjadi tidak aman seketika mengambil ahli komando dan memerintahkan pasukan di sana mengikuti rencananya. Ketika itu, rencana Huan berjalan lancar yang membuat pasukan Romawi berhenti mendekati kota. Lalu, Huan pun bertarung dengan Lucius sesaat negosiasi tidak tercapai. Pertarungan pun berhenti dikarenakan badai pasir mendekati ke arah mereka, di mana saat itu, Huan pun mengizinkan Lucius dan pasukannya untuk masuk ke kota. Ketika malamnya, Lucius yang berada di atas benteng mengingat kejadian di mana seorang pangeran bernama Tiberus membutakan adiknya sendiri yang sekarang bersama Lucius. Tak lama, Huan pun datang dan menawarkan minuman kepadanya. Saat itu, mereka saling berbincang di mana Huan menanyakan kepada Lucius apa yang akan dia lakukan ketika besok paginya. Lucius yang tidak memiliki ide atas pertanyaan itu membuat Huan ingin membantunya. Saat perbincangan itu, tiba-tiba muncul komandan kota tersebut di mana ia berkata bahwa kepala militer ingin kota tersebut harus selesai dalam jangka waktu 15 hari. Lalu, jika tidak selesai, maka mereka semua akan dieksekusi. Mendengar itu, ketika paginya, Huan pun meminta bantuan Lucius dan pasukannya untuk membantu mereka membangun kota. Bantuan itu tentu tidaklah cuma-cuma, karena setelahnya, Lucius meminta mereka untuk mengantar utusannya pergi memberikan pesan ke Kekaisaran Patria. Setelah itu, para tentara Romawi pun mulai bekerja untuk membangun benteng kota tersebut yang dibantu oleh para tahanan di sana. Di sisi lain, Lucius mengajak pangeran kecilnya untuk merasakan kehangatan matahari terbenam di atas tembok, di mana ia memberitahukan kondisi di sana kepada sang pangeran yang mengalami kebutaan. Kesokan paginya, Huan dan kelompoknya yang telah selesai beristirahat melakukan latihan saat itu, di mana nampak semua orang di sana melihat mereka. Tak mau kalah, pasukan Romawi pun menunjukkan latihan mereka di sana juga. Yang tak lama, mereka melakukan pertarungan satu lawan satu. Pada pertarungan pertama itu cukup sengit, namun pada akhirnya, anggota unit pelindungan lah yang dapat memenangkannya. Pertarungan kedua pun dilanjutkan yang akhirnya dimenangkan oleh prajurit Romawi. Saat itu, anggota unit pelindungan nampak malu dan kesal atas kekalahannya. Yang tak lama, prajurit Romawi menunjukkan sikap menghargai dengan mengembalikan pedang milik anggota unit pelindungan dan berterima kasih atas pertarungan tadi. Pertarungan itu secara tidak langsung menunjukkan sikap persaudaraan yang ingin diwujudkan huan dan kelopoknya. Di mana setelah itu, nampak semua orang bersatu padu untuk bekerjasama dengan baik. Pada akhirnya, tembok kota tersebut selesai dibangun di mana semua orang bersuka cita saat itu. Ketika malamnya, huan dan kelopoknya huan dan lucius berbincang di mana lucius menceritakan kejadian yang ia dan pasukannya alami sebelum sampai di jalur sutra. Ia mengatakan bahwa kakak sang pangeran melakukan aksi kejalan di mana ia membutakan adiknya sendiri lalu membunuh sang ayah. Tidak hanya lucius, huan pun menceritakan kisah sedihnya saat tanpa sengaja membunuh adiknya sendiri ketika bersemunyi dari musuh. Tak lama dari mereka berbincang, tiba-tiba datang beberapa pasukan Romawi memberikan laporan kepada lucius. Ternyata, salah satu utusan Romawi yang menuju ke kaisaran Paitria telah kembali dan memberi tahu bahwa ia melihat pasukan Romawi yang dipimpin Teberus mengarah ke jalur sutra dengan seratus ribu pasukannya. Saat itu, lucius tahu kalau Teberus telah mengetahui keberadaan mereka dan berniat mengeksekusi mereka di sana. Lucius yang berniat meladeni Teberus dihalangi huan. Ia berpendapat, Teberus sepertinya tidak hanya ingin mengeksekusi lucius dan pasukannya, melainkan untuk menguasai jalur sutra bahkan China. Saat itu, huan pun ingin membantu lucius dengan meminjam kekuatan pasukan temannya, yaitu Yimpo. Pada saat sebelum huan pergi, ia pun diangkat sebagai perwira pasukan pertama tentara Romawi oleh sang pangeran kecil di mana ketika itu, huan sangat terhormat menerima gelar tersebut. Di sisi lain, Teberus yang telah menangkap utusan Romawi dan beberapa anggota unit perlindungan kekerajaan partia akhirnya dieksekusi saat itu. Sementara itu, lucius dan pasukannya yang telah siap bertempur mendapatkan informasi kalau bala bantuan telah datang. Namun sayang, saat itu bukanlah bala bantuan yang datang, malah pasukan pengkhianat yang dikirim oleh Yimpo untuk menangkap lucius dan pasukannya. Di tempat lain, istri huan dan anak-anak muridnya ditangkap untuk dieksekusi dengan alasan huan adalah pengkhianat. Tak lama, huan pun datang menyelamatkan mereka yang dibantu putri dari suku han pada awal cerita terlihat. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan di mana saat pengejaran itu muncul beberapa orang dari suku han yang membantu mereka. Saat itu, para tentara pembunuh tanpa ragu menyerang siapapun yang ada di depan mata mereka yang mengakibatkan istri huan terkena panas saat melindungi anak muridnya. Ketika mereka semua berhasil kabur, istri huan yang mengalami luka panah akhirnya meninggal sesaat menyampaikan kata perpisahan. Terima kasih telah menonton!